Tahapan untuk bakal calon yang ingin menggunakan jalur perseorangan atau jalur independen mengalami pergeseran jadwal. Pergeseran ini dipicu akibat diundangkannya PKPU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada peraturan lama dijelaskan bahwa penyerahan syarat dukungan untuk bakal calon dari jalur independen dilaksanakan mulai 11 Desember hingga 5 Maret 2020 mendatang. Namun dengan adanya perubahan jadwal, penyerahan dukungan diundur dan pelaksanaan dilakukan selama 5 hari, mulai 19 hingga 23 Februari 2020 mendatang. Nah itu kita lakukan lagi nanti perhitungan, baik itu sebaran maupun jumlah, kemudian kita lakukan verifikasi paktua. Nah setelah verifikasi paktua kita rekap, nah dalam rekap itu kalau masih kurang dukungan minima, maka tidak bisa mendaftar di bulan Juni. Nah itu, jadi ini yang PKPU ini memberi 2 kali penyerahan itu, ada pemuluhan pertama, kemudian kurang, perbaikan. Kalau yang PKPU No. 15, itu tidak ada perbaikan. Dengan perubahan ini, membuat tenggat waktu untuk penyerahan dukungan bakal calon jalur persorangan akan lebih singkat dibanding dengan jadwal sebelumnya.